Pemisah Indonesia bertekad untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatan ASEAN tahun ini untuk menopang ekonomi global yang tengah dilanda krisis. Untuk mendukung konsolidasi itu, Kadir Indonesia menyiapkan tujuh program prioritas yang akan menjadi legasi Indonesia dalam memimpin ASEAN tahun ini. Setelah sukses memimpin G20 tahun 2022, Indonesia kembali dipercaya menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Meski ekonomi global sedang krisis, Indonesia diharapkan bisa mengkonsolidasi lagi kekuatan ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Menteri Perdagangan Sulki Plih Hasan menegaskan, konsolidasi kerjasama ASEAN penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi ASEAN sudah stagnan sejak 2008. Padahal ASEAN sudah memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas Regional, RCEP maupun ASEAN dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Mendak berharap, Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023 bisa mengkonsolidasi kembali kekuatan itu untuk menopang ekonomi dunia yang tengah krisis. Kata kuncinya adalah kolaborasi kerjasama bagaimana kita meningkatkan ASEAN yang begitu kuat, 600 juta penduduknya itu, ekonominya tumbuh, punya potensi yang berasal untuk kita tingkatkan internal ASEAN dulu. Nah, kemudian ASEAN ini juga nanti bisa mengembangkan pasar-pasar yang baru, dengan Timur Tengah, dengan ASEAN Timur, dengan Afrika, dengan Asia Selatan, dengan Eropa Timur, dan lain-lain. Nah, di tengah dunia yang melambat ekonominya, kalau kita barang-barang di ASEAN tumbuh, besar gitu, kita juga bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi dunia yang bisa juga berperang seterah, memperkuat pekerjasama dunia. Sementara Kadin Indonesia yang memimpin ASEAN Business Advisory Council 2023 menyatakan siap membuat terobosan dengan tujuh program legasi yang mencakup lima isu prioritas dalam keketuaan ASEAN Business Advisory Council. Dalam konferensi pers dan serah terima keketuaan ASEAN BAC dari Kamboja di Jakarta hari Senin, Ketua Umum Kadin Arsat Rasid menegaskan, tujuh program legasi ini terdiri dari tiga sektor digitalisasi, dua program prioritas keberlanjutan, legasi kesehatan, dan ketahanan pangan, termasuk UMKM dan petani, agar menjadi bagian dari rantai pasok global. Semua ini adalah bagaimana tadi, kalau kita menguatkan pasar ASEAN dan untuk Indonesia pasar Indonesia, itu menjadi kunci. Nah ini yang tadi juga Pak Hil mengatakan sendiri, dan balik-balik lagi yang saya mengatakan bahwa fondasi itu UMKM, jadi bagaimanapun harus kita gerakan UMKM. Apakah di level ASEAN dan apakah di Indonesia. Jadi push-nya sama, dan alignment apa yang kita lakukan, saya rasa dari semua negara di ASEAN, semua merasa ini sangat penting. Jadi itu yang menjadi keharusan yang kita lakukan. Menurut Rasid, program digitalisasi ASEAN BAC akan fokus pada fintech dan perdagangan online atau e-trade, yakni kode QR ASEAN, platform pinjaman P2P ASEAN, dan wiki wirausaha. Sementara legasi program dengan prioritas keberlanjutan mencakup Net Zero Hub ASEAN, dan Carbon Center Excellence. Sedangkan legasi kesehatan akan fokus pada ASEAN on South Campaign, dan di bidang ketahanan pangan diharapkan menciptakan dukungan terhadap sektor pertanian, terutama UMKM dan petani, supaya menjadi bagian dari rantai pasok global. Tim Liputan, Media Group Network.